Selamat datang Pemirsa, bersama saya Dia Ayu Permatasari dalam acara Kata Dia. Saat ini kita akan berdiskusi banyak dengan tema RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam mendorong peningkatan ekonomi bersama dengan Juru Bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Mbak Tina Talisa. Mbak Tina, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, harus tetap semangat dan optimistis. Luar biasa, ini aktivitas yang tergolong baru ya Mbak. Iya. Sebenarnya gimana sih ceritanya aktivitas di BKPM itu sendiri? Jadi kalau soal bagaimana saya bergabung, saya kan sudah berinteraksi dan kenal dengan Pak Kepala BKPM, Pak Bahlil sejak kira-kira 10 tahun yang lalu. Nah tapi kemudian pada saat di bulan Februari, beliau mengontak saya. Saya awalnya berpikir mohon bantuan untuk menjadi moderator atau jadi MC di kegiatan BKPM. Tapi kemudian mengundang saya ke kantor gitu. Pada saat diskusi beliau menyampaikan to the point dengan gaya lugas seperti biasanya. Udah Tina, bentukin jadi juru bicara. Kita butuh di BKPM institusi ini agar penyampaian informasi ke publiknya juga lebih utuh dan juga tidak selalu kepala BKPM yang menyampaikan setiap hal. Baik itu kebijakan yang makro sampai yang mikro gitu. Nah akhirnya setelah berdiskusi dengan beliau, kemudian pada satu titik setelah istihoroh diskusi dengan keluarga, saya bergabung per 23 Maret. Jadi sekarang baru 5 bulan. Aktifitasnya apa sih Mbak? Yang saya lihatnya kayaknya menarik banget nih, ngeliat Mbak dinantarista seliuran nih. Jadi memang yang unik di masa pandemi ini kan saya baru bergabung. Dan di masa pandemi pada saat awal Maret kita pahami bahwa kasus pertama COVID-19 itu kan tanggal 2 Maret diumumkan oleh pemerintah. Nah kemudian tanggal 16 Maret sudah mulai ada pengurangan aktivitas, work from home. Nah terbalik kami di BKPM untuk level eselon 1, eselon 2 dan juga para komite penanaman modal termasuk saya di dalamnya. Malah kami masuk kerja work from office. Jadi pada saat orang-orang istirahat dalam tanda petik tidak bekerja di kantor tapi di rumah justru kami bekerja di kantor. Karena untuk memastikan dan mengawal investasi. Karena memang kita melihat bahwa justru di masa-masa seperti inilah kita harus memberikan dukungan yang sangat kuat kepada para investor. Bagaimana caranya investor yang sudah ada di Indonesia mereka tidak keluar dari Indonesia. Dan bagaimana caranya investor dari luar mau masuk ke Indonesia. Nah itu adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus oleh BKPM di bawah kepemimpinan Pak Bahlila Dalia. Mungkin sekarang yang paling menarik adalah orang ingin tahu bagaimana kondisi investasi Indonesia saat ini saat COVID begini. Di semester 1 ini alhamdulillah dari target selama 2020 adalah 817 triliun dan sudah tercapai 402 triliun. Jadi artinya sudah hampir separuhnya tercapai. Tapi kalau kita lihat balik sebetulnya target awal itu bukan segitu. Target awalnya adalah 886 triliun. Tapi setelah ada kondisi pandemi maka tentu ada revisi. Kenapa kita menakukan revisi? Karena negara-negara asal untuk PMA atau penanaman modal asing itu berasal dari negara-negara yang juga di negaranya mengalami pandemi COVID-19. Sehingga mereka juga memilih untuk memutuskan kebijakan perusahaannya. Juga ada yang menahan dulu atau mereka menata dulu di negaranya masing-masing. Sehingga memang ada yang menunda. Dan sejauh ini alhamdulillah tidak ada satupun investor asing yang membatalkan rencana investasinya. Yang ada adalah rescheduling. Yang ada adalah mereka menunda, mengatur ulang jadwalnya. Tapi justru tidak ada rencana membatalkan atau alhamdulillah yang di Indonesia pun tidak ada yang kemudian keluar dari Indonesia. Nah dari sisi pencapaian sebetulnya kita ingin potret juga bukan hanya sekadar pencapaian realisasi investasinya. Yang tadi saya sampaikan 402 triliun atau sudah hampir 50%. Tapi juga komposisi antara PMA-PMDN. Antara penanaman modal dalam negeri dan juga PMA-nya penanaman modal asing. Nah yang menarik di trikulan 1 dan 2, waktu trikulan 1 PMDN yang lebih juara. Karena biasanya PMA yang lebih juara mbak. Tapi kemudian dalam kondisi pandemi ini kita bersyukur bahwa pada saat foreign direct investment atau investasi asing langsungnya berkurang. Ternyata PMDN bisa menopang. Jadi kita bersyukur sekali kalau kita lihat dari temuan atau riset lembaga dan lembaga internasional seperti World Economic Forum menyatakan bahwa FDI itu akan turun 30-40% di setiap negara. Tapi di Indonesia tidak sedalam itu terkoreksinya. Tetapi memang kita bersyukur sekali lagi PMDN betul-betul menopang. Di triwulan 1 dan 2 dan akhirnya akumulatif di semester 1 ini, PMDN itu lebih juara. Sekitar 51% dibandingkan dengan PMA-nya. Dan dari sisi Jawa-luar Jawa, ini kan yang ingin kita juga fokuskan bahwa investasi itu harus investasi yang inklusif dan berkualitas. Jadi jangan Jawa sentris. Kita tidak boleh, betul, kita tidak boleh kemudian membuat investasi itu ada jarak kesenjangan antara Jawa-luar Jawa. Nah kami melihat di BKPM bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kala di 5 tahun yang lalu dengan infrastruktur yang digerakkan di Indonesia Timur itu mendukung investasi. Karena investor akan sulit juga masuk kalau infrastrukturnya tidak siap. Betul, dan itu terbukti di semester 1 ini, investasi di Jawa dan luar Jawa hampir seimbang. Jadi antara 51,9% dan 48,1% untuk yang luar Jawa. Artinya kita bersyukur bahwa ternyata infrastruktur yang dibangun 5 tahun kebelakang ada dampaknya sekarang. Jadi memang kita tidak bisa melihat infrastruktur itu hasilnya itu... Jangka pendek. Iya betul, jangkanya jangka menengah dan panjang memang infrastruktur itu. Dan kita bisa melihat sekali bahwa sekarang dibandingkan tahun lalu saja misalnya, untuk Jawa-nya masih 55% dan 44, sekian persen di semester 1 2019. Tapi sekarang di 2020 kompositnya sudah semakin berimbang. Dan ini memang titipan pesan dari Presiden Jokowi kepada Kepala BKPM. Bahwa yang dipentingan bukan hanya soal nominal atau besaran realisasi investasi, tapi perhatikan Jawa-luar Jawanya. Karena kita ingin distribusi yang lebih baik, kita ingin ada demokrasi, ekonomi, ada keadilan di sana. Dan kita tentu tidak bisa membiarkan bahwa saudara kita yang di Indonesia Timur itu ibaratnya mendapatkan hanya kecil-kecil saja. Hanya yang tidak sebanding dengan yang ada di Pulau Jawa. Betul. Dan kalau kita perhatikan PMA untuk penanaman modal asing, untuk lima provinsi terbesar yang paling menarik minat investor, ada dua yang dari luar Jawa. Jadi artinya luar Jawa ini semakin menarik minat investor untuk perinvestasi. Dan ini yang sangat kita syukuri dan ke depan akan kita dorong terus. Jadi konsep Jawa sentris itu sekarang sudah mulai terdistribusi dengan... Betul. Dan itu adalah data gitu ya. Data yang kita lihat dengan gamblang bisa diakses oleh masyarakat. Bahwa inilah kenyataannya bahwa distribusi semakin baik. Dan kita rasakan ini adalah yang harus terus kita dorong ke depan. Mungkin kalau melihat tadi bahwa masalah ekonomi, masalah PM, PMDN memang kita tidak bisa melepaskan dari kondisi ekonomi global. Betul. Nah kalau melihat ke depannya, kondisi ekonomi global di mana negara-negara lain sudah mulai mengalami minus nih dalam pertumbuhan ekonomi gitu. Kita juga minus nih, dari ulang dua ini. Mungkin besarnya nggak sebesar negara-negara lain yang sudah mungkin menginjak di double digit gitu. Nah kira-kira strategi apa sih Mbak untuk tanda kutip BKPM melakukan inovasi misalnya atau melakukan dukungan untuk bisa mencoba mengaselerasi terutama kondisi ekonomi global yang tidak bisa diprediksi gitu. Jadi begini, kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi di Indonesia, faktor yang paling menopang secara dominan itu adalah konsumsi. Yang kedua adalah investasi. Dan konsumsi itu baru bisa terjadi kalau masyarakat punya daya beli. Dan daya beli itu akan terjadi jika masyarakat punya kepastian pendapatan. Dan kepastian pendapatan akan tercipta kalau ada lapangan kerja. Dan disitulah peran investasi. Investasi perannya adalah menciptakan lapangan kerja supaya masyarakat punya kepastian pendapatan, supaya masyarakat punya daya beli, supaya konsumsi juga tetap tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi tertompang dengan baik. Nah jadi memang kalau bicara soal pertumbuhan ekonomi dan investasi itu nggak bisa dipisahkan. Karena konsumsi itu adalah di bagian hilirnya, tapi investasi itu di bagian hulunya. Sehingga yang dilakukan oleh BKPM adalah memikirkan bagaimana investasi ini bisa dipercepat dan diperbaiki kualitasnya. Kenapa kita peduli sekali? Karena tidak mungkin angkatan kerja yang ada ini diserap oleh negara. Kita kan tidak bisa mengandalkan semuanya jadi PNS. Semuanya nggak bisa. Tidak bisa sama sekali. Apalagi jika ada moratorium misalnya. Sekarang nih kita sudah karena kondisi pandemi 7 juta terkena PHK. Yang butuh lapangan pekerjaan juga sudah ada 7 juta. Setiap tahun angkatan kerja kita bertambah 2,5 juta per tahun. Sehingga sekarang saja ada sekitar 16 juta orang yang butuh lapangan kerja. Siapa yang bisa menampung? Negara lewat penerimaan PNS tidak bisa. Yang bisa adalah lewat investasi. Investasi itu dan jangan bayangkan investasi hanya investasi asing. Saya selalu menyampaikan dan menegaskan bahwa kalau kita mendengar kata investasi apa yang terbayang? Rata-rata itu terbayangnya asing. Yang kedua besar, padahal tidak. Investasi itu seperti tadi saya jelaskan, bahwa dalam kondisi pandemi sekarang justru yang menopang itu PMDN. Yang lebih dominan PMDN. Meskipun PMDN tetap berkontribusi sangat positif juga. Dan jangan lupa investasi itu, kalau Pak Kepala suka bilang begini, 10 juta itu juga investasi. Jadi teman-teman UMKM adalah investor. Jadi jangan bayangkan investor itu yang besar-besar. Industrinya itu yang besar, karyawannya di atas 500. Jadi kalau masyarakat investasi bikin usaha kuliner atau misalnya berjualan sebagai supplier apapun dengan awalnya investasi 10 juta, mereka adalah investor. Jadi yang didorong oleh BKPM bukan hanya investasi besar. Jadi inilah yang kemudian kalau dilihat dari data, online single submission atau OSS di BKPM itu kan mencatat dan mewajibkan juga untuk mendaftar NIB, nomor induk berusaha. Dan dari hari ke hari kami pantau secara real time, sampai bulan Juni kemarin, semester 1, lebih dari 50% adalah NIB-nya mikro dan kecil. Jadi artinya Indonesia ini luar biasa kekuatan UMKM-nya, Indonesia itu punya daya tahan yang luar biasa dan itu yang harus kita dukung. Dan salah satu instrumen untuk mendukung yang sangat kuat adalah RU Cipta Lapangan Kerja. Karena di dalamnya adalah ada juga bagian kluster yang mendukung untuk UMKM yang selama ini belum didukung. Contohnya apa Mbak? Di BKPM, Pak Bahlil itu selalu mewajibkan, Kepala BKPM mewajibkan untuk industri besar untuk bergandingan tangan dengan UMKM yang dalam rantai pasok atau supply chain-nya. Tapi apakah itu diwajibkan sama undang-undang? Tidak. Itu lebih kepada etikat baik, lebih kepada karena melihat bahwa UMKM itu harus dikawinkan dengan pengusaha besar. Kalau tidak begitu, mereka akan bisa tertinggal. Tapi itu hanya etikat baik, tidak ada dalam undang-undang. Nah, dalam RU Cipta Lapangan Kerja ini, termaktub di situ bahwa negara itu mesti sederhananya... Membuat mixed image. Betul. Jadi bukan hanya sekadar narasi atau wacana disampaikan oleh pejabat publik, tapi tercantum dalam undang-undang. Itu bukti salah satunya bagaimana dukungan kepada UMKM. Termasuk juga dukungan apa lagi? Dukungan pasar. Jadi kadang begini, UMKM punya produk, tapi tidak ada yang beli misalnya. Nah, di undang-undang ini pun dalam rancangan undang-undang ini ada pasal yang menyebutkan bahwa mengutamakan atau memprioritaskan pembelian atau pengadaan barang jasa pemerintah dari produk UMK yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi artinya jangan hanya kemudian mendukung dari sisi perizinan, karena nanti UMKM itu udah nggak butuh punya izin, Mbak. Cuma butuh NIB aja. Dia langsung bisa usaha ya? Langsung bisa usaha, tapi kemudian pasarnya pun dibantu oleh pemerintah. Nah, itu yang selama ini belum ada. Belum ada aturan manapun yang mengatur itu. Jadi artinya justru RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini memudahkan melakukan investasi dan melakukan investasi yang bukan hanya PMA, tapi juga dalam negeri. Betul. Tapi kalau dilihat, sebenarnya bagaimana dukungan BKPM sendiri pada investasi melalui Omnibus Law ini, seberapa besar sih dukungan BKPM sendiri? Kalau BKPM sangat berharap bahwa RUU Cipta Lapan Kerja ini segera disahkan, karena ini adalah instrumen yang menjamin, yang menjamin kemudahan berusaha, yang menjamin pengawalan perizinan investasi. Kalau kita lihat kondisi sebelumnya, perizinan itu kita sama-sama pahami bahwa seringkali hambatan itu justru diperizinan. Kalau investor ditanya apa sih kendalanya di Indonesia, salah satunya harga lahan. Tapi soal perizinan juga menjadi masalah, dan juga ada yang menyambahkan soal kondisi pekerjanya, atau kondisi labor-nya atau buruhnya. Tapi kalau soal perizinan, perizinan ini kan kita bisa pahami, kalau bisa cepat ya cepat, kalau bisa lambat ya lambat. Nah inilah yang kemudian juga diatur di dalam RUU Cipta Lapan Kerja. Agar perizinan itu semuanya untuk investasi, mengacunya hanya kepada Undang-Undang Penanaman Moda, Undang-Undang nomor 25 tahun 2007. Jadi mengacunya ke sana semuanya. Dan bagaimana kemudian antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, itu sebetulnya kendalinya ditarik ke pusat. Tapi ini jangan sampai disalahpahami. Jadi ada yang menganggap begini, oh ternyata RUU Cipta Lapan Kerja ini akan membuat negara tersentralistik kepada Presiden. Betul, ditarik semua ke Presiden. Bukan seperti itu. Jadi maknanya adalah semua urusan perizinan ditarik ke pemerintah pusat, yang kemudian nanti didistribusikan kembali. Jadi bukan cuma Pemprov, Pemkap, dan Pemkot, tapi juga Kementerian Lembaga. Semuanya ditarik kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, lalu kemudian didistribusikan kembali. Tetap kembali ke BIA RUU Cipta Lapan Kerja. Kembali ke Kementerian melalui perawatan pemerintah, tapi ada NSPK-nya. Ada norma, standar, prosedur, dan kriterianya. Kenapa sih perlu? Karena kalau tidak diatur, maka siapa yang bisa menjamin misalnya izin lokasi. Ada yang bisa biasanya 3 tahun, ada yang 1 tahun, tapi kalau diatur misalnya nih, izin lokasi maksimal selesai 3 bulan. Kalau tidak diselesaikan 3 bulan, maka Presiden yang akan mengeluarkan izinnya. Artinya ini menjamin kepada investor, betul. Selama ini kita bisa bingung juga, misalnya sudah selesai di tataran pusat, lalu pada saat ke daerah ada hambatan-hambatan. Ini yang kita tidak harapkan. Jadi sebetulnya niatnya adalah bahwa silakan pemerintah provinsi, kebupatan, kota, kementerian, lembaga punya kewenangan. Tetapi kemudian jika tidak sesuai dengan NSPK-nya akan ditarik ke pemerintah pusat untuk nama ini Presiden. Sehingga Presiden bisa menentukan mengeluarkan izin atau tidak. Apa tujuannya? Supaya investasinya jalan. Jangan sampai kemudian ada investasi mangkrak. Jadi sebagai gambaran untuk pemirsa, kata dia bahwa pada saat Kepala BKPM dilantik tahun lalu, bulan Oktober, pada saat menjabat sebagai Kepala BKPM, ada investasi mangkrak. Investasi mangkrak ini ada yang sudah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tidak jalan. Nilainya besar, Rp780 triliun. Padahal sudah jadi? Sudah ada izinnya, tapi ada yang hambatannya rata-rata lahan. Rata-rata lahannya, pembebasan lahannya kemudian bermasalah. Nah ini salah satunya yang difokuskan oleh Presiden Jokowi. Jadi jangan sampai begini, kita ingin narik investasi dari luar, tapi yang sudah mau investasi enggak kita kawal. Sehingga mereka enggak bisa menjalankan usahanya di Indonesia. Nah akhirnya itu yang dikawal sekali oleh Pak Bahlil, oleh Kepala BKPM. Dan akhirnya sekarang sudah tercapai 58% tereksekusi. Jadi dari Rp780 triliun sudah beres Rp410 triliun atau 58%. Macam-macam usahanya. Ada yang misalnya contoh, kami berikan contoh, salah satu yang dikunjungi oleh Kepala BKPM adalah Hyundai. Hyundai Motor itu akan menjadi fokus produksinya Hyundai untuk Asia Tenggara dan nanti produknya untuk ekspor. Dan akan jadi perusahaan pertama yang memproduksi mobil listrik di Asia Tenggara. Nah jadi sebetulnya ini yang kita dorong agar ayo dengan seperti ini maka lapangan kerja akan tercipta. Dan jangan cuma lapangan kerja, akan juga terjadi peningkatan pendapatan lewat pajak juga. Akan juga akan ada alih teknologi, akan terjadi juga peningkatan SDM. Nah contoh misalnya Rosnef yang dituban di Jawa Timur. Itu pun membangun SMK atau setingkatnya sehingga nanti tercipta SDM-SDM yang mampu terserap juga oleh usahanya. Jadi memang cukup menarik ya kalau kita melihat orang berpikir bahwa Rp780 triliun hanya kepentingan sekelompok tertentu. Padahal sebenarnya ini ditujukan untuk membuat kita semua lebih mudah melakukan investasi dan melakukan aktivitas yang menunjang pemulihan ekonomi kita. Sebenarnya seberapa arjen sih R-Omnibus Tenggara kerja ini. Apakah dengan ini kita bisa mengasalerasi pemulihan ekonomi gitu? Ya gini, jadi ini adalah sebuah instrumen dan ini sebenarnya tentu kan butuh pelaksanaan pada akhirnya. Tapi kalau kita melihat misalnya di beberapa negara lain, rata-rata kondisi krisis itu adalah mementum untuk kemudian menata negaranya masing-masing. Di Australia, di Vietnam, mereka biasanya pada saat mengalami krisis lalu melakukan upaya perampingan peraturan perundang-undangan. Nah ini pun yang kita harus jadikan mementum. Artinya kita sudah menyiapkan ero chip telapan kerja sejak tahun lalu, tapi sekarang dalam kondisi pandemi ini justru kita makin membutuhkan. Jadi kalau ditanya ergensinya, kalau ada level 0 sampai 10, 10 levelnya. Jadi ini betul-betul kita butuhkan karena sekali lagi, investasi itu tujuannya apa sih penciptaan lapangan kerja? Ujungnya apa? Kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan bayangkan investasi itu adalah urusannya pengusaha. Pengusaha kalau nggak ngurusin para pekerjanya, ya itu berarti memang tidak bermanfaat. Tapi kan yang kita urus adalah bagaimana investor ini yang baik-baik. Investor yang juga memang peduli pada penciptaan lapangan kerja, dan memang akan mengayomi masyarakatnya dan juga UMKM tadi. Dan bukan urusan memiak kepada suatu negara tertentu ya, atau suatu kepentingan tertentu. Justru ini kepentingan untuk kita sendiri, kepentingan dalam negeri sendiri. Kepentingan semua ini, Mbak. Jadi kalau kita perhatikan misalnya relokasi investasi, kan Presiden sempat menunjukkan kekecewaannya. Pada saat perusahaan berbonong-bonong keluar dari Cina, tapi kemudian dari 33 perusahaan, mereka larinya ke Vietnam, kemudian ke Kamboja, ke Thailand. Tapi tidak satupun ke Indonesia. Nah, kemarin di bulan Juni, tanggal 30 Juni, pada saat Presiden meninjau kawasan industri terpadu Batang di Jawa Tengah, itu sekaligus mengumumkan ada tujuh perusahaan yang memastikan relokasi investasi ke Indonesia. Dan itu adalah hasil kerjanya teman-teman tim di BKPM. Jadi Kepala BKPM membentuk Satgas, Satuan Tugas Relokasi Investasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari tahu perusahaan-perusahaan mana saja yang berencana relokasi atau keluar dari, tidak hanya Cina ya, tapi ada yang keluar dari Jepang juga, ada yang keluar dari Korea Selatan. Kemudian melihat apa fasilitas yang dibutuhkan oleh para investor tersebut, dan pengawalnya mengurus perizinan. Ini contoh negara-negara yang kemarin melakukan relokasi, asal negaranya macam-macam, ada yang dari Amerika, ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Taiwan juga, jadi ada yang dari Jepang juga. Jadi kita kawal supaya mereka itu pokoknya izinnya diurus sama BKPM, dari mulai pusat sampai keupatan kotanya. Karena harapannya apa? Supaya mereka cepat masuk ke Indonesia. Nah salah satu yang sudah groundbreaking itu di Subang, di Jawa Barat. Kita kemarin melakukan groundbreaking, Melon, Melon itu perusahaan Taiwan, dan nanti akan 100% ekspor. Jadi produknya itu akan 100% ekspor, sehingga itu juga akan meningkatkan raca perdagangan kita. Kan selama ini kita dianggap divisi terus nih raca perdagangannya. Nah dengan begitu kita juga bisa membantu bahwa investasi ini mendorong juga untuk perbaikan raca perdagangan. Memang masalah yang pelik adalah ketika kita sudah melakukan akselerasi dalam pemulihan ekonomi, tapi negara lain yang punya daya saing tinggi seperti Vietnam, Kamboja, sekarang saja sudah sangat menarik buat investor. Apalagi dengan pandemi COVID ini mereka pasti akan melakukan regulasi ulang untuk membuat lebih menarik lagi. Jadi kita pun harus berlomba-lomba, betul. Akhirnya daya saing itu harus memang dikembangkan dari sini. Nah itu memang yang jadi nyat baik dari RU Cipta Lama Yang Kerja. Yang pertama adalah soal daya saing ekonominya, diantaranya dah tadi ya, kemudian berusaha soal perizinannya, kemudian soal transformasi ekonomi. Jadi bagaimana kita tuh memperbaiki misalnya ekspor, jangan cuma komoditas dong, tapi perbaiki. Yang kita nanti jual tuh adalah baterai nikelnya misalnya. Baterai litium yang awalnya nikel, tapi kemudian kita produksi menjadi baterai litium. Kemudian ternyata demokrasi ekonomi tadi, UMKM. Jadi ada tiga hal yang menurut BKPM sangat urgent dan itu tertuang di dalam RU Cipta Lama Kerja. Yang pertama adalah daya saing ekonomi, kedua transformasi ekonomi, yang ketiga demokrasi ekonomi. Sebenarnya strateginya gimana sih Mbak kira-kira untuk mengedukasi masyarakat bahwa Omnibus Law ini memudahkan mereka, terutama untuk daerah-daerah yang di daerah pemerintah daerah ya, mereka kan harus punya edukasi bahwa memang ini dibutuhkan kita semua gitu. Bukan hanya kepentingan satu kelompok atau investasi tertentu gitu. Ada strategi nggak Mbak kira-kira bagaimana untuk educate people-nya ini? Kalau dengan pemerintah kebupatan kota, komunikasinya sekarang sudah semakin baik ya. Yang sempat menjadi katakanlah perbincangan atau kontroversi adalah tadi yang sempat saya singgung. Bahwa kewenangan perizinan ditarik oleh pusat, mengambil alian, kan tidak. Tercantum di dalam pasal 163 dan 164 bahwa sebetulnya ditarik ke pusat, tapi kemudian nanti didiskusikan kembali melalui peraturan pemerintah. Dan itu sudah clear kok. Artinya sudah clear bahwa pemerintah daerah memahami artinya jangan membacanya itu nggak lengkap. Betul, harus utuh melihatnya. Karena ini memang kebutuhan kita bersama kok. Dan sekali lagi, ini kalau kita bicara investasi bukan cuma asing, bukan cuma yang besar. Tapi kita semua sendiri membuat investasi, juga lebih memudahkan kita sendiri. Betul, jadi kalau kita bicara investasi ini bisa saja teman-teman yang apapun, jualan hijab, bikin brand clothing, kuliner, yang tiba-tiba bertumbuhan gitu. Itu juga adalah investor. Karena investor yang, misalnya investasinya 10 juta, dia punya memberikan berapa orang? Dua, tiga orang, itu adalah penciptaan lapangan kerja. Jadi mereka adalah pahlawan investasi. Mereka membantu negara untuk menciptakan lapangan kerja. Dan itu yang juga didukung di dalam ero cipta lapangan kerja. Bukan hanya mikirin yang karyawannya seribu, tiga ribu. Walaupun betul, kita butuh. Kita saat ini dalam kondisi pandemi, kita butuh investasi yang padat karya. Meskipun berpikir juga untuk yang transformasi ekonomi. Karena padat karya kita butuh agar bagaimana caranya teman-teman yang saat ini misalnya kehilangan pekerjaan. Karena kondisi perusahaannya juga memang tidak memungkinkan mereka untuk mempekerjakan banyak karyawan. Tidak ada aktivitas produksi atau berkurang, maka harus ada pekerjaan. Nah, kita butuh investasi yang padat karya. Juga selain ke depan mengutamakan yang menunjang transformasi ekonomi. Ya, setelah kita melihat, sebenarnya banyak sekali yang, tanda kutip, kalau saya baca-baca itu malah memberikan hoak atau isu negatif. Nah, bagaimana caranya sih, Mbak, untuk meredam konflik sama pemahaman masyarakat yang, tanda kutip, negatif duluan terhadap ROOM Omnibus Law ini? Setiap kebijakan itu pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Dan itu sebuah kelaziman dalam kebijakan apapun. Terutama kebijakan yang memang, bayangkan, ini mensarikan dari 79 undang-undang, dari 1203 pasal menjadi 174 pasal, 11 klaster dan 15 bab. Tentu, pasti di dalamnya ada yang merasa, kok ini begini ya? Kok itu begitu ya? Itu ada sebuah hal yang wajar. Jadi, kalau nggak ada kontroversinya, malah bingung juga. Itu kok ada ayam sekali, gitu ya? Malah curiga ya? Malah nggak ada respon sama sekali, gitu ya, terhadap upaya. Malah nggak dibaca, jangan-jangan. Nah, ini juga salah satunya adalah, RUCP Lapan Kerja ini adalah hal yang levelnya elit, tapi berdampak kepada masyarakat di akar rumput. Jadi, kalau misalnya ditanya, masyarakat kira-kira paham nggak kontennya? Saya yakin sebagian besar itu nggak paham kontennya. Karena memang mereka juga bukan ahli hukum misalnya, bukan ahli ekonomi, bukan juga dari sisi ahli riset yang diatur juga di dalam ROCK ini. Tapi bagaimana sebetulnya kita harus sampai ke masyarakat bahwa ini tujuannya itu untuk merampingkan peraturan undang-undangan. Jadi, intinya kita ingin memberikan layanan yang makin mudah, makin murah, makin cepat, makin solutif juga. Nah, itu memang yang harus kita perbaiki ke depan. Komunikasi ke masyarakat, bahwa sebetulnya intinya adalah investasi ini jangan dianggapnya mendukung hanya pengusaha besar. Tapi bagaimana dampaknya justru ke masyarakat, lapangan pekerjaan. Contohnya misalnya, pada saat kepala PKP melakukan kunjungan ke Subang, Pak Kepala sangat mengapresiasi. Ada dua industri yang sama sekali tidak melakukan PHK. Mereka betul-betul berkomitmen. Di antaranya mereka membuat alas sepatu, yang kemudian diekspor. Dan itu adalah bagian dari apa yang dilakukan BKPM. Jadi, ibaratnya BKPM itu kan selama ini misalnya. Ada menganggap hanya jadi tempat stempelnya perizinan. Tidak. Yang dititipkan oleh Presiden adalah justru bagaimana mengawal investasi. Jadi, jangan hanya sampai izinnya keluar, nggak dicek di lapangan. Nah, yang penting adalah dicek di lapangan, sampai mereka nanti bisa beraktifitas produksi. Dan memberikan manfaat. Betul. Ujungnya adalah harus ada manfaat buat masyarakat. Jadi, kalau ini adalah tujuannya percepatan investasi, tapi ujungnya adalah buat masyarakat juga. Dan di dalam sini juga kan ada soal pengaturan riset inovasi. Bagaimana BUMN juga harus... ...mensupport. ...mensupport penelitian pengembangan dan inovasi. Sebelumnya nggak diatur di undang-undang manapun. Jadi, ibaratnya selama ini itu hanya inisiatif saja dari masing-masing BUMN. Misalnya, kan kita harus ada dukungan yang jelas dari negara. Apalagi ada regulasi yang memang memaksakan sendiri untuk kita sendiri makin speed up ya. Iya. Jadi, kadang-kadang kita harus terciptakan dua kondisinya, dan tada petik seperti dipaksa atau dikondisikan, demi upaya ke depan yang lebih baik. Jadi, ke SOM, KM sekali lagi, apa yang paling baik adalah negara harus hadir. Negara bukan hanya sekadar, misalnya, memberikan dukungan. Sekarang sudah baik dukungannya, tapi kita butuh dukungan yang lebih. Misalnya, sekarang dalam kondisi pandemi saat ini, untuk pemulihan ekonomi yang paling diperhatikan siapa? UMKM. Itu yang harus kita dorong lebih dalam, dalam RUCK. Jadi, kalau yang dilakukan oleh Komite Pemulihan Ekonomi, dan juga Transformasi Ekonomi adalah, apa-apa yang terjadi di pandemi diobati. Kalau RUCK, bagaimana caranya UMKM tetap sehat, UMKM tempat bugar, lead bank jalan, inovasi jalan, izin-izin juga cepat. Jadi, investasinya juga akan moncer ke depan. Jadi, bukan hanya memikirkan pragmatis atau jangka pendek ya, tapi lebih ke jangka panjang untuk seluruh masyarakat, terutama UMKM yang memang terus berkembang. Betul. Karena gini, Omnibus Law ini, kalau kita nggak lakukan sekarang, 5, 10, 20 tahun lagi tetap kita tetap perlu. Jadi, pilihannya adalah kita melakukan sekarang atau nanti. Jadi, bukan soal butuh nggak butuh. Bukan ketinggalan. Karena negara lain udah mulai berkembang aktivitasnya. Betul. Jadi, ini bukan soal butuh-tidak butuh. Lebih butuhnya sekarang atau nanti. Kita mau milih kapan. Kalau kita bisa melakukan percepatan sekarang, kenapa kita pilih nanti? Cepat atau lambat ya? Kayak usia ya, Mbak? Cepat lambat, kita akan melewati usia-usia tertentu. Tapi kalau ini bahaya, kita tidak melakukannya, maka kita akan ketinggalan banyak. Kan Presiden menitipkan pesan juga bahwa, sekarang itu bukan masanya negara besar mengalahkan negara kecil, tapi masanya negara yang cepat mengalahkan yang lambat. Dan melakukan inovasi-inovasi yang luar biasa. Dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk mempercepat diri kita sendiri. Jadi, memang kita sangat bersaing dengan negara-negara di kawasan, negara-negara sahabat kita. Tetapi kan kita juga harus menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk menata diri, kemampuan untuk berinovasi, kemampuan untuk memperbaiki layanan, dengan fasilitas. Contoh misalnya, dari sisi tax allowance, dari sisi tax holiday, atau libur bayar pajak. Sekarang sudah di BKPM, yang selama ini investor merasa harus urus dulu ke Kementerian Keuangan. Nah, sekarang semuanya sudah di BKPM. Jadi, BKPM memiliki kemenangan untuk memberikan tax allowance, tax holiday, dan juga biaya masuk untuk barang impor yang berhubungan dengan produksi. Jadi, misalnya untuk mesinnya, misalnya mau produksi, biaya masuknya lewat pemohonan gratisnya bisa lewat BKPM. Terutama yang industri kesehatan mungkin ya. Macem-macem, semuanya. Semuanya, semuanya. Mungkin yang terakhir, Mbak Tina, untuk membangun optimisme masyarakat melalui ORO Amnibus Law ini, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya masyarakat tetap percaya kepada pemerintah? Begini, negara harus bersama-sama masyarakat selalu, dengan semangat yang optimistis. Dan optimisme itu harus kita bangun dalam segala hal. Dalam sisi ekonomi, misalnya, kenapa RU Cipta Lapanan Kerja ini dibutuhkan? Karena kita ingin kita mengedepankan daya sayang ekonomi, transformasi ekonomi, dan demokrasi ekonomi. Jadi, kalau kita bicara demokrasi ekonomi, kita berbicara keadilan, kita berbicara kualitas dan inklusivitas, bahwa semua orang harus punya akses terhadap ekonomi. Nah, karena itulah, RU Cipta Lapanan Kerja harus sama-sama kita dukung. Tentu ada bagian-bagian yang belum sempurna. Tentu ada bagian-bagian yang kita harap mengandang perbaikan. Mari kita bicara dengan baik-baik, mari kita diskusi bersama-sama mencari titik temu. Atau kalau titiknya nggak ketemu, kita cari bidang temunya. Supaya apa? Karena, sekali lagi yang saya tekankan tadi, bahwa ini bukan pilihannya butuh atau tidak butuh, ini pilihannya sekarang atau nanti. Kalau kita pilih nanti, kita akan ketinggalan banyak. Sementara kita ingin mendorong bahwa dalam tahun ini saja dari sisi investasi, Insya Allah, PKPM optimistis, target 817 triliun akan tercapai. Ini adalah bagian, sekali lagi, bukan hanya mengedepankan investasi yang besar, tapi investasi yang berhubungan dengan UMKM. Betapa UMKM itu salah satu jadi prioritas BKPM saat ini, dan BKPM itu bagian dari masyarakat, bagian untuk mengalami masyarakat. UMKM itu adalah kita. Teman-teman, saudara-saudara, yang punya usaha apapun, Anda adalah investor. Dan jangan lupa, UMKM itu porsinya besar di Indonesia. Jadi menguasai 90 lebih persen dari seluruh total industri nasional. Jadi kalau kita bicara investasi, sebetulnya kita bicara teman-teman UMKM. Bicara diri kita sendiri. Bicara juga saudara kita. Dan soal angkatan kerja, RU Cipta Lutang Kerja ini memikirkan angkatan kerja ke depan, bukan angkatan kerja ke belakang. Jadi ini undang-undang untuk masa depan. Undang-undang bukan untuk generasi kita, terutama, tapi generasi setelah kita. Generasi millennial, zilenya, generasi alpha ke depan. Karena itulah kita mesti berpikir, yuk sama-sama kita jernih pikiran. Kalau ada yang kurang, mari kita sama-sama koreksi sebelum nanti diputuskan. Tapi kalau pilihan, apakah dibutuhkan? Dari sekalian 0 sampai 10, seperti saya sampaikan, 10. Kita butuh sekali untuk percepatan investasi, agar nantinya lapangan kerja tercipta. Karena kita tidak bisa mengandalkan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Kita butuh investor. Luar biasa banget, Mbak. Hari ini banyak sekali yang bisa diambil dari Mbak Tina Talisa, Juru Bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal, Republik Indonesia. Kita bisa tahu bahwasannya, kita harus bisa melihat hal secara keseluruhan. Percepatan investasi menjadi hal penting untuk menyerap tergantung kerja, sehingga masyarakat sendiri pun akan jauh lebih sejahtera dengan peningkatan perekonomian kita. Terima kasih. Kembali lagi nanti bersama saya, Dia Yif Matasari, dalam acara Kata Dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.